Pada hari Jumat, tersangka IM BIN AR dibawa oleh petugas kepolisian sektor pekan baru kota di kerumah sakit Bayangkara Poldariau yang berada di Jalan Kartini. Tersangka dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan observasi oleh dokter psikiater selama beberapa hari ke depan. Tersangka dilakukan observasi setelah pihak kepolisian menugah tersangka mengalami stres dan mencoba menusuk dada kiri imam masjid menggunakan pisau. Akibat peristiwa itu, korban melakui luka ringan. Kapolista pekan baru, Kombes Nandang Mumin Wijaya mengatakan, dari motif yang dilakukan tersangka, tersangka dilakukan stres dan akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Dari pemeriksaan diduga memang si pelaku ini mengalami stres ya karena antara pelaku dengan korban ini ini sudah saling kenal dan sering beberapa kali korban dengan pelaku ini bertemu untuk pelaku meminta berkonsultasi kepada korbannya terkait dengan permasalahan-permasalahan pribadi. Akibat perbuatannya tersangka dihancam pasal 338 Junto 53 Subsider 351 KHP dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.